Halo anak-anak semuanya, good morning everyone, good morning my students, how are you today? I hope you're fine, it's at home. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian di hari pagi cerah ini ya? Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat terus ya, dan ibu juga disini tetap semangat untuk memberikan video pembelajaran yang menarik-menarik untuk anak-anak di rumah ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ke-7, sub-tema yang ke-4, pembelajaran yang ke-6 atau ke-6, oke? Nah seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini, kita awali, oh iya ibu guru mau menyapa dulu ya? Belum ya berdoanya, ibu guru menyapa dulu ya, teman-teman. Halo guys, halo everyone, welcome back to the channel, kembali lagi di channel, you so sweet, oke? Before you continue watching you so sweet video, don't forget to press subscribe, and then don't press bell button, like, comment, and share video you so sweet. We are friends on youtube, keep following you so sweet, interesting and cool video. Continue to create the full of talents, good like with it. Oke guys, my video channel you so sweet about learning contest, tutorial contest and entertainment. Watching my video channel you so sweet, it is all, thank you so much everyone, thank you so much my student, oke? Oke, oke anak-anak seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini, kita awali dari berdoa, nanti anak-anak bisa lihat di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, ibu guru akan ambilkan teks doa bapak kami ya. Oke, kita mengangkat tanda kemenangan kita, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Malah kita mengangkat tanda kemenangan kita, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, iman. Our Father, who are in heaven, our Father, who are in heaven, halloween be thy, and thy kingdom come, thy will be done, or are us it is in heaven. Give us this day our delivery, and forgive us our drivers, as we forgive two drivers against us, and let us not into temptation, but deliver us from evil, iman. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall we, what we thought, iman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, iman. Oke anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan menyimak video selanjutnya, akan ibu guru tampilkan slide power point ibu ya, mudah-mudahan anak-anak tetap semuanya terus. Dan jangan lupa sebelum belajar, anak-anak sarapan dulu ya, atau minum susu ya, atau makan buah-buahan, atau jus buah, akan sayur-sayuran, dan makan telur juga ya. Jadi anak-anak di rumah konsumsi makanan yang bergisi ya, supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat ya, tetap semangat dan terhindar dari virus corona, oke. Nah anak-anak, sebentar lagi, oh iya ibu mau sampaikan juga, bagi yang belum kumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan ya, jangan tunggu ditunda-tunda. Dan video pembelajaran ibu di view, atau di tombol sampai selesai, karena biasanya di tengah video pembelajaran, atau di akhir pembelajaran ibu guru akan menyelipkan tugas ya, dan ada info-info apa yang ibu sampaikan tidak ketinggalan, oke. Jadi anak-anak tetap semangat, keep you spirit, oke, keep you healthy hours, oke, see you, bye. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari ibu guru ya, oke anak-anak. Nah, kalian bisa lihat di slide powerpointnya ya, oke tunggu sebentar, oke sekarang kita masuk ke tema yang ke-7, subtema yang ke-4, pembelajaran yang ke-6 ya. Oke, jadi tadi kita sudah berdoa bersama-sama, ini ibu lewatkan, sekarang kita lanjut saja, baca sama-sama di slide yang pertama ini. Membuat kreasi maket kebun binatang, nah jadi membuat kreasi ini maksudnya membuat miniatur kebun binatang ya. Oke, kita baca sama-sama, Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang, mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang, mereka melengkapi cerita dongeng, dongeng binatang. Kelompok Siti memiliki tempat wisata kebun binatang Surabaya, Siti melengkapi dengan cerita sura dan buaya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ikan dan burung ya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabatan, binatang itu adalah burung dan ikan. Suatu hari, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya yang sepertinya enak untuk dimakan. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali, ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan di kesana kemari. Ia berpikir, mengapa Tuhan tidak memberinya sayap untuk terbang agar ia bisa meraih biji-bijian itu. Setelah berterbangan, burung hingga di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan yang kelihatannya enak dimakan. Ia berpikir, mengapa Tuhan tidak memberinya ekor dan sirip untuk berenang agar ia bisa meraih cacing-cacing dalam air itu. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Mereka bersepakat untuk saling membantu. Burung akan membantu ikan mengambil biji-bijian itu dan ikan akan membantu burung mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengah bagian membuat maket, sepertiganya melulis dongeng. Sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke matematika anak-anak ya. Di sini ada angka 1 per 2. Nah, dari gambar ini mana yang menunjukkan gambar dari 1 per 2 ya. Nah, ini ibu kasih tanda centang. Centang, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan pecahan dari 1 per 2 ya. 1 yang diarsil dari 2 bagian, 1 yang diarsil dari 2 bagian ya. Oke, sekarang 1 per 3. Nah, yang ibu kasih tanda centang, centang, ini juga centang. Ini menunjukkan gambar dari pecahan 1 per 3 ya. 1 yang diwarna dari 2 bagian, 1 yang diwarna dari 2 bagian, 1 yang diwarna dari 2 bagian ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pecahan, gambar yang menunjukkan pecahan 1 per 4 ya. Nah, gambar yang menunjukkan pecahan 1 per 4. Misalnya seperti ini, dikasih centang, centang, centang ya. Nah, gambar ini 1 yang diarsil dari 2 bagian, dari 4 bagian ya. 1 yang diarsil dari 4 bagian, 1 yang diarsil dari 4 bagian. Nah, kalau gambar sebelumnya tadi, 1 yang diarsil dari 3 bagian ya. Salah tadi anak-anak ibu, mungkin ada salah sebut tadi ya. Ini 1 bagian yang diarsil dari 3 ya. Makanya ini 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3 ya. Sedangkan gambar selanjutnya ini, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4 ya. Oke, ini juga 1 per 4 anak-anak ya, karena ada 4 bagian ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, 1 per 4. Nah, ini yang menunjukkan gambar 1 per 4, ini juga 1 per 4, ini juga 1 per 4 ya. Ini juga 1 per 4, ini bukan, ini 1 per 3 ya. Anak-anak, ini 1 per 2 ya. Nah, kita lihat, ada 1 bagian yang diwarnai dari total keseluruhnya ada 4 bagian. Ini juga ada 4 bagian, ini ada 4 bagian, dan ini juga ada 4 bagian ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Gambar yang menunjukkan 1 per 3 ya, dari 1 bagian ini, 1 yang diarsil dari 3 bagian. 1 yang diarsil dari 3 bagian, 1 yang diarsil juga dari 3 bagian ya. Oke, nah berikutnya lagi, 1 per 4. Nah, 1 per 4 berarti 1 yang diarsil dari 4 bagian. 1 yang diarsil dari 4 bagian, dan ini juga 1 yang diarsil dari total seluruhnya 1, 2, 3, 4, 4 bagian ya. Oke, sekarang ada pertanyaan, anak-anak ya. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa, setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket, setengahnya, setengah itu berarti 1 per 2, anak-anak. Maka, 12 dikali 1 per 2, atau 12 dibagi 2, sama dengan 6 siswa ya. Oke, nomor 2. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng ya. 12 siswa berarti 12 dikali 1 per 3, atau 12 dibagi 3 ya, sama dengan 4 siswa. Nomor 3, siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperti 4 bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Ada 6 siswa. Nah, ini kan ada 1 per 4. 1 per 4 ini kan 1 per 4, berarti 24 siswa. 24 dikali 1 per 4. 24 dikali 1 per 4 sama dengan, atau 24 dibagi 4, sama dengan 6 siswa ya. Oke, nomor 2. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperti 4 bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Nah, 8 ular. 1 per 4-nya berarti 8 dikali 1 per 4. 8 dikali 1 per 4 sama dengan, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Oke anak-anak, jadi materi hari ini ibu tidak berikan tugas ya. Anak-anak pahami saja dulu. Kalau kalian mau catat yang penting-penting silahkan masukkan ke dalam buku catatan ya. Oke, nanti sampai ketemu lagi besok di materi selanjutnya. Berarti besok kita masuk ke tema 8 ya anak-anak ya. Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Oke, mari kita angkat anda kemenangan kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpucilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much Miss Student. Oke, see you tomorrow. See you, bye. Bye.